Siapa yang tidak kenal dengan klub Mitra Kutai Kartanegara, mungkin bagi para pecinta sepak bola Indonesia, sudah tidak asing lagi mendengar nama klub tersebut, tidak ada yang menduga, klub yang memiliki julukan Naga Mekes tersebut, kini terdegradasi ke Liga 3. Klub yang berhasil promosi ke ISL musim 2011 per 2012 tersebut selalu menghiasi papan atas kompetisi kasta teratas Liga Indonesia, tepatnya di ISL musim 2012 per 2013 Mitra Kukar berhasil finish di posisi ketiga klasemen akhir Indonesia Super League di bawah Persipura, Jayapura dan Arema FC. Pada gelaran kompetisi ISL waktu itu, Mitra Kutai Kartanegara ditukangi oleh Stefan Hansen, didukung dengan pendanaan yang melimpah Mitra Kutai Kartanegara, berhasil mendatangkan pemain bintang, siapa saja kah mereka. Berikut ini starting eleven Mitra Kutai Kartanegara yang berhasil finish di posisi ketiga pada kompetisi ISL musim 2012 per 2013. Pada posisi penjaga gawang Mitra Kutai Kartanegara diperkuat oleh Syamsidar. Syamsidar merupakan salah seorang penjaga gawang utama Mitra Kukar yang bergabung pada musim kompetisi Indonesia Super League 2012 per 2013. Kepiawayannya dalam mengamankan gawang, membuat Syamsidar dipercaya sebagai keeper tim nasional Indonesia pada gelaran AFF tahun 2012. Berikutnya di posisi back tengah ada duet Jovo Pavlovik dan Hamka Hamsah. Jovo Pavlovik adalah pemain berkebangsaan Australia yang mencoba peruntungan di Kota Raja. Ia bergabung dengan tim pada akhir tahun. Dengan umur yang terbilang masih muda 23 tahun ia berhasil menjadi back tengah yang tangguh bagi Mitra Kukar. Selanjutnya ada Hamka Hamsah, pemain belakang yang memperkuat Mitra Kukar sejak musim 2011 per 2012. Hamka juga dipercaya sebagai kapten tim Mitra Kukar. Ia lahir di Makassar pada tanggal 29 Januari 1984. Hamka adalah anggota tim nasional sepak bola Indonesia. Selanjutnya di posisi back kiri ada Seftia Hadi. Seftia Hadi merupakan anggota timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2011. Dan di posisi back kanan ada nama Zulkifli Syukur. Ia memperkuat Mitra Kukar sejak ISL musim 2011 per 2012. Ia merupakan pemain langganan timnas Indonesia. Di posisi gelandang ada duet Paulo Frangipane dengan Ahmad Bustomi. Paulo Frangipane lahir tanggal 11 Juli 1979 ini adalah pemain sepak bola Argentina yang berposisi gelandang. Dengan skill yang mumpuni ia membantu Mitra Kukar dengan gol-golnya yang berkelas dengan mencetak gol dari luar kotak penalti. Sementara itu Ahmad Bustomi sebelum bergabung dengan Mitra Kukar ia bermain di Arema Indonesia. Dia adalah salah satu dari tim SEA Games 2007 asuhan Ivan Kolev. Dia adalah gelandang bertahan terampil dan pemain sepak bola Indonesia yang memiliki VO2 Max tertinggi. Selanjutnya di posisi sayap ada duet Zulham Zamrun dan Arif Suyono. Zulham Malik Zamrun lahir tanggal 19 Februari tahun 1988 adalah seorang pemain pesepak bola yang sebelumnya memperkuat Persela Lamongan. Dengan skill ala Cristiano Ronaldo, Zulham yang selalu membahayakan pertahanan lawan menjadi pemain kunci bagi Mitra Kukar. Sementara itu sebelum bergabung ke Mitra Kukar, Arif pernah membela Sriwijaya FC. Ia adalah salah satu pemain timnas Indonesia di sektor gelandang atau penyerang sayap. Lalu di lini depan ada duet Esteban Herrera dengan Jajang Mulyana. Esteban Jose Herrera lahir tanggal 9 Maret tahun 1981 adalah pemain sepak bola asal Argentina. Penampilannya yang cukup impresif berhasil mencetak 13 gol untuk Mitra Kutai Kartanegara. Sementara itu Jajang Mulyana atau Jamul lahir tanggal 23 Oktober tahun 1988 adalah seorang pemain sepak bola asal Indonesia yang sebelumnya bermain untuk Pelita Jaya Karawang. Jajang adalah seorang striker petarung yang bermain dengan fearless, tanpa takut didukung dengan skill yang memadai ia menjadi pemain kunci bagi Mitra Kukar. Selalu menjadi langganan papan atas di kompetisi ISL, kini Mitra Kukar harus berjuang di Liga 3. Semoga ini menjadi titik bangkit bagi Mitra Kukar untuk segera promosi ke Liga 2.